Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi guys ya dengan saya tentunya di channel ini Oke jadi di video kali ini admin akan coba membahas bagaimana sih cara menghapus ataupun mengganti juga bisa username voucheran admin yang karena ini basicnya dari mutiara jadi disini ada voucher ataupun kode voucher dengan nama mutiara nah ini jika kita cek di radius monitor ini sudah enggak ada ya teman-teman jadi di radius monitor itu sudah enggak ada nah disini ada satu item yang detek disini adanya cuma radius vouchernya cuman kita cek lagi di profile yang yang aktif react the cek client user yang nah ini ya ini malah ini enggak enggak ada yang online ini enggak online ya offline Hai nah tuh yang online enggak ada ya yang online enggak ada cuman disini saya bisa nih ini cara interface tapi saya bisa konek ataupun terhubung dengan kode mutiara nah ini gimana sih cara ngatasinya Hai di sini eh kita belajar bersama ya teman-teman jadi jika kalian mempunyai cara yang lebih asik yang lebih cepat maksudnya silahkan di share di komentar silahkan dikoreksi juga karena disini kita belajar bersama hai oke yang pertama disini kita cari file-nya dulu kita ke file manager lalu ke folder itc nah itu ya ada folder yang bernamakan itc lihat ini perbesar di sini ada folder yang bernamakan itc silahkan diklik yang ini oke jika sudah ke folder itc kita cari folder yang bernamakan free radius 3 ini ya free radius 3 silahkan dicari jika sudah ketemu kita klik oke jika sudah kita cari folder modconfig ya ini ya modconfig modconfig silahkan dicari juga di file kalian di foldernya ya sorry ini ya oke jika sudah kita klik nah disini kita klik folder file ataupun buka folder file ini ya teman-teman oke jika sudah kita klik klik nah disini ada tiga file ada file accounting ada ordernya dan free proxy nah kita klik yang file yang ini ya yang ordernya ini order size ya pokok seperti itulah jika salah mohon maaf karena admin terlalu interbahasa Inggris ya oke seperti itu ya teman-teman kita klik nah disini kita klik edit kita cari itu ya yang ada tulisan maizilnya itu kalian bisa hapus oke disini kita cek your account dan yang lainnya ini enggak ada kita cari ke bawah nah ini ip-nya frame ip-nya lalu kita cari lagi nah ini ada mutiara oke oke nah ini kalian bisa hapus ya teman-teman kalian bisa hapus atau jika kalian ingin menggunakan voucher ini biar apa namanya ya biar diganti gitulah ya kita coba ganti ya teman-teman coba kita ganti kita logout yang ini kita logout disini kita ganti itu berapa ya mutiara itu M U T I A C 6-6-nya ya mutiara ya Nah itu 7 ya 7 huruf ke kita ganti Radius PRT berapa nih 3678 nah ini kita coba ganti kita save dan kita qua coba masuk ya top-in apakah berhasil nah salah ya salah kita coba radius radius t nah seperti ini oke kita save lalu kita coba radius t bisa nggak nggak bisa juga ya Nah kita coba pakai mutiara bisa nggak terhubung nah ini tetap bisa ya ini tetap bisa berarti apakah ini perlu di restart atau bagaimana yang jelas ini perlu di ganti barusan ya karena begini ya teman-teman karena ini admin file mutiara apa namanya firmware mutiara nya itu runningnya lewat SD card jadi csdknya itu menentukan juga ya untuk kestabilan firmware ini jadi jika SD kali SD card kalian tuh sudah lemah tahu dan semacamnya tentunya Oh kadang kita konekkan untuk nggak bisa Nah itu ya jadi sedikit tuh menentukan juga ya oke kita cek mana WC barusan nah ini ya Oke ini ini nanti kita akan hapus kita coba hapus Hai replay misalnya Oke kita copy paste aja dulu disini oke ya biar kita nggak usah bolak-balik nah seperti itu kita langsung ribut saja penting ini sudah kesep pesep dulu kita ganti radius t ya dari boot dan kita tunggu sampai bootingnya selesai ya oke ini sudah running kembali ya ya seperti itu lah ya kalau menggunakan SD card jadi SD card itu menentukan juga untuk stabilnya booting ke firmware ini ya itu kelemahan jika menggunakan SD card dengan firmware yang eh bisa dikatakan untuk mutiara word ini rada berat ya karena harus menjalankan radius monitor jadi ya seperti itu ya kadang kita disini enggak konek gitu ya langsung saja kita ya login ke mutiara bisa bisa enggak bisa bisa enggak nah voucher enggak bisa ya berarti kita coba dengan radius t nah itu ya sudah bisa ya teman-teman itu radius t dan kita cek lagi di sini di file managernya ke Ici idc lalu ke apa namanya hai eh aduh dua 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 Duh ke ini ya Free Radius lalu ke mod config file dan kita edit dan kita cari nah ini ya radius T oke lalu jika kalian ingin gantikan vouchernya radius WRT jadi jika kalian ingin ganti radius WRT ya juga bisa jadi disini setelah kalian rubah lalu kalian save ternyata kita perlu apa namanya perlu direfresh ya perlu direfresh ataupun direboot ulang open WRT nya biar username ataupun password admin original dari firmware ini itu ikut berubah ya seperti itu ya teman-teman dan ya ini sudah bisa ya itu ya bisa radius nah ini kalau kita gunakan voucher ini bisa enggak nah ini kita coba disini ya kita coba cek vouchernya disini yang nah disini cuman ada radius ya enggak ada radius T dan ini statusnya juga offline dan kita cek di hotspot aktif nah ini ya yang disini ke detek ya radius T cuman ya seperti ini ya oke kita coba gunakan yang barusan ya yang radius bisa enggak radius nah seperti ini lalu sumpah mak di saat verifikasi itu enggak bisa-bisa bang enggak bisa login sama sekali padahal disini sudah saya buat ya sudah ada nih disini nah itu online ya itu gimana bang itu biasanya kemungkinan besar adalah SD card nya jadi si SD card jika sudah terlalu panas ya seperti itu teman-teman jadi seperti itu ya kalian harus itu tuh harus apa namanya harus menggunakan SD card yang enak entah kalau firmware ini dijalankan ataupun diraningkan ke MMC itu mungkin lebih stabil atau kalian bisa menggunakan SD card yang bagus atau SSD dan semacamnya oke jadi seperti itu video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye sub indo by broth3rmax